Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya sahabat-sahabatku semua jumpa lagi dengan Freddy manusia dungu disini yang ingin bercerita atau menceritakan kembali kisah-kisah yang sudah diceritakan oleh para sesepuh para ulama kisah kali ini adalah kisah tentang huaks pertama kali yaitu huaks pertama kali itu terjadi pada zamannya Nabi Adam alaihi salam jadi Nabi Adam itu kan sebetulnya diciptakan Allah kemudian ditempatkan di surga ya dengan istrinya yaitu Siti Hawa itu sudah berbahagia nah kemudian karena awal penciptaan itu iblis itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam padahal itu atas perintah Allah akhirnya Allah menghukum agar iblis dan sekawanannya sekeluarganya seanak putu nekabeh itu keluar dari surga nah kemudian terjadilah bagaimana tipu muslihat bagaimana upaya agar iblis itu bisa kembali masuk ke surga untuk mempengaruhi Nabi Adam alaihi salam nah ini huak ini huak yang luar biasa ini karena nanti yang diatas namakan itu Allah jadi akhirnya tipu muslihat itu muncul dan kemudian si iblis tadi mencoba membujuk seekor ular yang sangat cantik sangat indah luar biasa jadi binatang surga itu dulu yang sangat indah sangat cantik pokoknya luar biasa Hai itu ular yang sekarang itu banyak pecinta reptil itu itu ular yang sudah diturunkan ke bumi itu bukan bukan ular yang asli dari surga dulu katanya eh kisahnya itu kakinya itu empat ya kemudian warnanya juga sangat cantik sangat menawan kemudian dibujuk oleh iblis tadi iblis tadi mengatakan aku ingin masuk ke dalam surga ya nah caranya gimana nah ini karena terjadi eh konspirasi ya terjadi kesepakatan akhirnya iblis itu umpetan atau bersembunyi di bawah taringnya si ular tadi nah ular itu kan karena hewan surga kan bisa keluar masuk bebas kan tidak ada penjagaan Hai artinya karena bukan termasuk makhluk yang dilarang masuk ke surga ya penjaga membebaskan dia masuk akhirnya dia masuk setelah masuk disitulah kemudian iblis keluar dari persembunyiannya di bawah taring ular tadi dan dimulailah waks yang pertama kali terjadi di dunia ya di huaksnya itu atau berita bohong Hai itu Hai dia mengatakan kepada Nabi Adam Hai demi Allah Hai jadi yang dikatakan itu demi Allah ya Hai intinya Hai setan atau tadi iblis tadi membujuk Nabi Adam untuk memakan buah kuldi padahal buah kuldi tadi sudah dikatakan itu yang dilarang untuk didekati bahkan dimakan buahnya tapi karena tadi sudah ada di depannya itu sumpah demi Allah bahwa engkau boleh memakan buah itu dan kau akan mendapatkan derajat yang tinggi maka Nabi Adam karena keimanannya sangat kuat di situ ada kata demi Allah maka langsung saja beliau memakan buah tersebut Hai nah setelah itu baru Allah menegur Nabi Adam kenapa kau kamu sudah saya beritahu sudah saya peringatkan jangan mendekati buah atau pohon itu tapi kamu malah memakan buahnya kemudian Nabi Adam mengatakan ya saya 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 tidak menyangka Hai karena mendengar ucapan iblis tadi mengucapkan demi Allah maka dengan melihat kehormatanmu ya Allah saya tidak pikir panjang langsung saja saya ikuti apa yang dikatakan oleh iblis tadi saya makan buah tersebut Hai ya wis karena kamu sudah melanggar aturanku ya kamu saya beri hukuman sesuai dengan hukuman sesuai dengan hukum perundang-undangannya kan istilahnya disini ya Hai kamu harus jatuh walis hukuman hukumannya apa diturunan diturunan ke bumi ya tapi tetap dibekali ya dibekali Allah dengan doa-doa ya didampingi para malaikat juga yang diutus untuk mendampingi beliau Hai itulah Hai kisah tentang awal adanya hukus atau waks ya orang bilang Hai yang disampaikan oleh iblis Hai tapi kesalahan yang dilakukan Nabi Adam apakah itu menjadi sebuah masalah tentu tidak itu itu sudah ada ceritanya sejak zaman azali sejak zaman sebelum semuanya diciptakan oleh Allah jadi Allah sudah menciptakan cerita itu sendiri makanya kita harus hati-hati ya kita itu ceritanya bagaimana jangan hanya seneng nonton sinetron nonton FTV tapi tidak pernah memperhatikan sinetron kita FTV kita sendiri jadi hari ini bagaimana apa yang harus dilakukan kemarin apa yang sudah dilakukan yang akan datang apa yang dilakukan dan seterusnya itu apa yang terjadi kita selalu memohon keselamatan kepada Allah makanya harus banyak bersolawat Ben DKI biar diberi keselamatan nah itu sampai Nabi Musa itu pernah tanya pada Nabi Adam ya Hai keras Nabi Musa itu keras kalau marah itu nek mperekeneng ini bulu-bulu rambutnya itu bisa nembus pakaiannya juga seperti duri seperti jarum Nabi Musa itu Wah paling sangar paling keras kakaknya makanya saja Nabi Harun itu di jambak jenggotnya sampai warnanya berubah yang tadinya hitam jadi putih yang di jambak itu wah keras sekali itu tanya Mbah tanya sama Nabi Adam ya karena cucunya ya tanyanya kan kayak kita Mbah lapo sampai kumbian makan buah kuldi maksudnya ini bahasanya dibuat mudah aja ya Mbah kenapa sih dulu kok Simbah kok makan buah kuldi akhirnya kan dapat hukuman sampai diturunkan ke bumi kan enggak enak di bumi itu banyak banyak-banyak permasalahan di bumi itu banyak orang pada saling bunuh dan seterusnya intinya Nabi Musa itu menyalahkan kalau dulu enggak makan buah kuldiok kita aman kita nyaman kita senang di surga ya kehidupannya sudah abadi abadi beneran apa enggak ya karena surga juga makhluk jadi ya itu kalau para ahli tasawuf itu masih mempertanyakan itu surga itu abadi beneran apa enggak karena surga neraka itu juga makhluk yang yang sangholik hanya Allah ya jadi kalau kalau secara syariat ya abadi ya surga itu abadi menyenangkan ya bebas melakukan apa saja widodari pirang-pirang perawan semua ya Allah bayangannya kayak gitu Nabi Adam jawabnya penak kalau aku dulu tidak melakukan kesalahan itu Allah itu tidak perlu menciptakan kamu Musa tidak perlu menciptakan cucu-cucuku yang lain Nabi-Nabi Rasul-Rasul yang lain tak perlu dan ketahuilah bahwa ketika aku melakukan kesalahan aku mendapatkan pangkat aku mendapatkan derajat yang tinggi sebagai harifah di muka bumi dan sesungguhnya ketika aku diturunkan dia di muka bumi ini Allah ingin menunjukkan sifat Rahman Rahimnya makanya ya itu jawabannya begitu makanya kita selalu ketika membaca Al-Quran itu nama Allah yang paling sering muncul adalah Ar-Rahman Ar-Rahim maha pemurah maha penyayang maha pemurah itu untuk semuanya jadi maha pemurah itu untuk semuanya tidak peduli etnis apa tidak peduli agamanya apa Allah maha pemurah ya makanya jangan heran kalau ada orang yang 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 non muslim kemudian kaya raya hidupnya enak nyaman semuanya ada semuanya tersedia itu karena sifat Rahman Allah tapi sifat Rahimnya hanya kepada orang-orang yang dikasihi hanya kepada hamba-hamba yang disayangi ya yang itu dibalasnya kelak di akhirat jadi itulah sifat Rahman Rahim kemudian kalau kalau ditunjukkan sifat sifat kerasnya Allah ya ada sifat yang maha menghukum yang maha menghukum makanya kita itu masih masih sangat apa ya ya masih sangat beruntung kita menjadi umat Rasulullah makanya kan Nabi Isa pun ingin sebetulnya jadi umat Rasulullah Muhammad SAW ya jadi karena karena tadi ya kebesaran keagungan dari dari Allah dengan sifat Rahman Rahimnya ya diturunkanlah Nabi Adam ke bumi kemudian sampai sekarang sudah berapa miliar ya penduduk bumi kalau data data kotor itu sudah 7 miliaran katanya ya nggak tahu data bersihnya berapa yang atau hanya Allah yang nyiptakan nyawa yang masukkan ya Allah ya manusia ada berapa sekarang yang dijabut per hari itu berapa yang dilahirkan per hari itu berapa hanya Allah yang maha mengetahui jadi ini sedikit kisah ya adanya hoax sekarang pun masih banyak ya terjadi hoax makanya jangan melihat berita atau mendengar berita itu sepotong-sepotong sumbernya dari mana ya kadang ada orang ceramah ya dipotong-potong nah nanti digoreng istilah sekarang itu kan kayak gitu ya digoreng dikasih bumbu macam-macam sehingga yang sebetulnya beritanya tidak begitu hanya menjadi berita yang yang panas berita yang viral yang membuat orang itu tidak nyaman ya bahkan itu maksudnya kepada fitnah ya kadang-kadang begitu orang-orang munafik itu mengatasnamakan seseorang yang dipercaya katanya bapak ini misalkan seorang tokoh siapa di tempat anda Bapak Ahmad misalkan itu ya apa misalkan membuat berita apa ya sehingga masyarakat percaya oh saya ngomong Pak Ahmad Pak Ahmad orang yang terpandang disitu padahal ternyata dia tadi hanya mengatasnamakan nah ini ternyata hal itu sudah terjadi sejak zaman dulu kala sejak zaman manusia pertama ya Nabi Adam nah itu kabarnya diturunkannya Nabi Adam pertama itu kan di India ya di India kemudian pertemuan pertama dengan Siti Hawa ketika berlari-lari ketika mencari saling mencari itu di Jabal Rahmah Jabal Rahmah itu kalau Naya Haji katanya disana ya ada tugunya ya Allah moga-moga bisa meronok abeh Hai tadi habis buka kuasa itu anak saya masih kecil umur empat tahun tiba-tiba bilang Pak adik pingin umroh saya langsung aminkan saja amin Insyaallah kita akan kesana ya semoga kita semua bisa melihat bisa mendapat kesempatan kesempatan kesana ya melihat Jabal Rahmah tempat pertemuan pertama dua manusia ya yang saling mencintai ya gini ya gimana gini Pak Jabal Rahmah itu tugu kasih sayangnya sesungguhnya itu antara Nabi Adam dan Siti Hawa ya kira-kira itu biar tidak terlalu panjang ya mohon maaf atas segala kesalahan kalau ada yang saya sampaikan salah ya maklumnya saya hanya bergundal ya hanyalah kunyuk milenial tidak membawa profesi apapun tidak sebagai usaha tidak sebagai guru tidak sebagai pengacara tidak sebagai aparat keamanan pokoknya tidak sebagai siapa-siapa sebagai orang dungu saja jadi kalau ada yang salah mohon maaf ya yang penting jangan kan kok saya sudah sekali berbuya arah si hashim eh iya buya arah si hashim itu ada anak muda berani meng-counter setiap ucapannya berani membuat reaksi yang negatif ya Allah kuanin temen itu pada kelasnya sudah ulama sufi yang tinggi itu ya buya arah si hashim kalau saya salah ya mohon dimaafkan gitu aja kalau saya kok dibuat reaksi itu malah nanti saya yang naik kayak pansos ya viral kayak gitu ya mohon maaf atas segala kesalahan Allahumma innaka afu karim tuhibul afwa faafu anna ya karim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ai aslinya belum pubura mau saya muntah tua lagi saya boleh selesai kuasa klik